ini coba dulu deh mas mbak coba mbak ini rati apaan sih ah tidak enggak mau juga aku tahu kamu nyanggala diri tapi kamu maksa dan kita lagi buru-buru mana kamu berkata-kata sama kita kamu tadi masalah sama aku yaudah sana pergi biar ini rumah saya mas rumah segede ini iya ini rumah kita selamat menikmati mas udah belum aku udah siap nih iya kita jualan ade udah sarapan dulu belum mas kebetulan mas juga belum sarapan ya udah deh lebih baik kita sekarang jualan aja dulu ya iya ayo mas ade buat kan kuat kok mas kalau gitu nanti hasilnya bisa kita buat makan bismillah 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 iya bentar aku tutup pintu dulu ya tadi katanya buru-buru mesti udah ngomel namanya juga cewek yeeh kamu nih untung motorku eh kok motorku sih motor kita udah di yaudah pake yang itu moternya iya itu yang bersih yaudah yuk iya yuk roti 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 rotinya pak bu rotinya mbak emas roti roti itu depan ada orangnya yuk coba tamari sayang misi Mas Mbak Mbak rotinya Roti apaan ini ada banyak macamnya Mbak ada roti coklat kacang ada slice strawberry juga boleh dilihat dulu kok jadi eh maaf Mas aku lagi nggak ingin makan roti coba dilihat dulu mas enak kok mas dicobain juga nggak apa-apa kok enggak mas lagi nggak pengen apalagi kita mau keluar nih mas coba aja dong Mbak satu aja ini enak kok apa-apa coba aja kok enggak kita tuh lagi nggak pengen makan roti ayolah Mas cobain dulu nggak papa kok kita juga belum mendapat pelanggan yang masih cari aja pelanggan yang lain kita disini nyobain nanti habis nyobain kita disubah ya iya sih mana aja sekarang gratisan ini coba dulu deh Mas Mbak coba Mbak nanti apaan sih ah enggak 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 mau juga tidak mau begitu itu pasti nggak higienis kan rotinya tapi mau Mas Mbak roti saya nih higienis kok enggak masnya kok maksanya dari tadi kita sudah nggak mau hai mbak Mas kita belum makan mas kamu mau belum makan mau makan itu bukan urusanku ya kan tidaknya emasnya bisa beli sedikit kayak lagian aku yang sudah bilang aku nggak pengen roti dan juga kalian bukan keluarga aku ngapain kalian bilang belum makan sama aku emang kalian siapa ya kan sesama manusia harus saling membantu mas maaf ya ya aku ini buru-buru dan kamu tuh maksa untuk beli untuk aku beli roti ini kalian dan buang-buang wajib kamu bonggong waktu kita deh orang ya maksa banget sih ya udah deh kalau Mas sama Mbaknya nggak jadi beli roti ya emasnya nggak belum malamak marah-marah sih kita marah karena kamu kita nggak mau beli kamu maksa apalagi kita buru-buru dan emasnya nggak belum lempar-lemparin roti saya juga tuh siapa kamu maksa sama kita kita sudah nolak baik-baik ya tapi kamu tetap maksa ikan nggak perlu main keras gitu main kerasaran Mas itu aja aku bilang kasar eh hidup di dunia keras ya udah kalian kalau nggak mau dikasarin ya nggak usah maksa gini nih kalau orang susah gigitin aja udah dibilang kasar baper dia baunya ga enak ya Iya jualan tapi kayaknya belum mandi mau laku gimana ya kira-kira ada yang beli lah orangnya yang jual aja bau kayak gitu apa Mas Mas tadi bilang kita orang miskin Iya kita emang orang orang miskin tapi masnya enggak perlu berkata kasar kayak gitu eh kamu kita itu juga punya harga diri kamu nggak usah nyelok sini Mbak Mbak kamu nyelok kayaknya dari tadi kamu kamu sudah maksa masih berani ya masnya santai aja kali ya udah kalau emasnya sama Mbaknya emang nggak jadi beli ya nggak usah berkata kasar kayak gitu kita itu juga punya harga diri Mas aku tahu kau punya harga diri tapi kalau maksa dan kita lagi buru-buru mana kamu berkata kasar sama kita kamu jadi masalah miskin nggak usah maksa Oke masalah sama aku dari masalah Mas santai aja Mas saya juga bisa marah Mas meskipun saya orang miskin saya juga bisa marah silahkan marah saya takut sama kamu miskin berlagak tentang-tentang kalian orang kaya saya nanya gitu sama orang miskin ya bukan karena kita orang kaya tapi ini kamu maksa kalau kamu nggak maksa sama kita usah nunjuk-nunjuk juga Mas kenapa nggak perlu terima nih nggak perlu kaya gitu ya Mas udah deh mending kita cari pelanggan aja kita nggak butuh pelanggan mereka udah sana mungkin bikin emosi aja itu orang temannya juga orang susah ya emang kayak gitu ya udah ya ya udah yuk ya udah yuk ya udah yuk kita duduk situ dulu yuk istirahat oh iya sayang kamu yang sabar ya Iya iya yang tadi ya itu sebagian besar itu kan ujian dari Tuhan buat kita kan iya yang aku sabar kok jadi kamu nggak usah ambil hati ya ya sayang sama ngomongan mereka itu udah sini aku lepuh kamu perhatian banget ya Iya kasihan sayang capek Makasih Oh ya aku juga makasih ya terima kasih kenapa yang udah selalu ngertiin aku Iya santai aja kok aku selalu ngertiin kamu mau gimana pun keadaanmu aku bakal tetep menerima kamu kok Alhamdulillah kalau gitu deh kita berjuang dari nol ya Iya kamu jangan bosen-bosen sama aku Iya sayang kamu juga ya Iya sayang aku nggak bakalan bosen kok sama kamu aku nggak mungkin jadi ya mungkin apa nggak mungkin bosen lah ya aku bukan kayak cowok-cowok yang lain Iya sayang aku percaya kok ya udah kamu yang semangat ya Iya kamu juga semangat ya sayang siap gimana nih mau lanjut lagi kan iya yuk boleh tersemangat ayo kita jualan lagi sayang maaf ya kamu aku suruh nyetir soalnya aku agak pusing capek aku iya sayang nggak bapak kok sampai aja kamu emang istri yang baik ya Iya dong dari dulu juga kamu gimana kerjaannya hari ini Alhamdulillah lancar yang kamu gimana Alhamdulillah deh kalau gitu ya sama Alhamdulillah aku juga lancar akhirnya akhirnya ya iya akhirnya kita sekarang udah ya udah punya segalanya kamu inget nggak dulu kita jualan kemana-mana sampai inget banget ya aduh itu momen tidak akan pernah terlupa keren Iya bener tuh kita pernah sempet dihina sama orang pernah di janji sama orang tapi ya itulah yang namanya hidup kan kehidupan tuh ya emang keras kan itu ya ujian Tuhan buat kita sampai kita udah sukses kayak gini tinggal link buat yang siling aja ya bener tuh kamu jangan pernah bosen ya sama aku enggak Pak saya aku kan seti ya orangnya Alhamdulillah deh kalau kayak gitu kamu nih jangan-jangan enggak seti ya enggak kok aku nggak pernah kayak gitu kamu kan tahu sendiri dari dulu emang aku orangnya enggak pernah pernah selingkut ah enggak kan enggak enggak kok itu tahu kamu tahu sendiri oh iya kita udah mau nyampe ya sayang rumah ini bagus banget ya besar banget kayu istana iya ayam Oh iya bete nih ke Rakan kerja aku kemana sih kok lama banget kita sudah nunggu di sini dari tadi lho kita nungguin di sini nggak muncul-muncul ya orangnya eh kayaknya aku kenal dia orang ini ya Iya enggak apa sih yang enggak tahu kayaknya pernah ketemu deh begitu tanya aja ya udah yuk kita semakin aja permisi Mas Mbak ya masnya sama Mbaknya ngapain ya di sini loh kalian maaf Mas Mas siapa ya kok kenal sama kita Hai kamu inget dulu enggak saya sama mereka kalau mereka yang menghina kita itu kan nah bener mereka yang sempat menghina kita saat kita jualan roti iya inget aku ya kalian ngapain kesini kita lagi nunggu seseorang dan maaf ya aku masih belum paham Hai sama sekalian kalian masih belum inget sama saya Hai emang kita bertengah-tengah kamu kalian dulu itu pernah menghina saya Hai inget nggak ya enggak hidup aku kalian inget enggak dua tahun yang lalu kalian pernah menghina anaknya saya karena karena saya jualan roti sama istri saya ah jadi waktu itu ini sih Mas Mbak 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 rotinya tapi apa ini ada banyak macamnya mbak ada roti coklat kacang ada selai stroberi juga boleh dilihat dulu kok eh jadi eh maaf Mas aku lagi nggak inget makan roti gini ini kalau orang susah digituin aja udah dibilang kata baper dia baunya ga erat ya iya jualan tapi kayaknya belum mandi mau laku gimana ya kira-kira ada yang beli lah orangnya yang jual aja bau kayak gitu udah sana ambil biar oh iya aku inget tapi masa kamu penampilan kamu sekarang berubah banget dan kamu ngapain disini ini rumah saya Mas rumah segede ini iya ini rumah kita ini rumah kita kenapa kalian nggak usah kaget gitu deh Tuhan itu emang adil apa yang kita kerjakan selama ini hasilnya ya ini kalian mau mampir apa gimana hmm makasih Mas terus kalian ngapain disini kita lagi nunggu seseorang oh oh iya kejadian 2 tahun yang lalu itu sangat berharga buat saya karena Mas sama Mbaknya menghina saya seperti itu kami minta maaf Mas saya nggak bakalan pernah lupa sama wajah-wajah orang yang pernah menghina saya termasuk kalian dan sekarang saya bersyukur kehidupan saya udah lebih baik untuk kejadian 2 tahun yang lalu saya sebelum kalian minta maaf saya udah maafin kok eh sekali lagi Mas saya minta maaf dan terima kasih sudah maafin aku dan istriku iya Mas Mbak nggak apa-apa lain kali jangan pernah menghina orang makanya ya iya Mas eh jadi kehidupan itu kan nggak selamanya seperti itu Mas orang miskin itu nggak selamanya miskin dan orang kaya nggak selamanya kaya semua bisa berubah karena kendak Tuhan yaudah deh kalau gitu Masnya sama Mbaknya mending tunggu di rumah saya aja deh nggak apa-apa nih Mas nggak apa-apa nggak apa-apa ayo masuk dulu yaudah ayo kita masuk dulu yaudah yaudah yaudah